Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back di segmen analisa kripto dan di video kali ini kita akan membahas di pesan dari Bang Edi santoso bahas koin ABBC thanks Oke teman-teman jadi kita udah pernah bahas ya untuk koin atau token ini ya itu pembahasannya lumayan udah cukup lama sih kalau teman-teman udah nonton itu harusnya udah ya tahu lah untuk kira-kira kuennya seperti apa dan bagaimana peluangnya teman-teman jadi solusi pembayaran masa kini itu udah bahas 6 lima bulan lalu lah kita akan bahas lagi untuk update terbarunya teman-teman jadi ABBC Queen ini apa sih jadi ini merupakan sebuah proyek solusi pembayaran transaksi pembayaran yang memungkinkan teman-teman melakukan transaksi yang aman membantu memudahkan atas retail atas kripto karansi membuat belanja online dengan aset digital menjadi pengalaman yang lebih aman dan menyenangkan daripada dari para pengguna atau bagi para pengguna jadi tujuan dari proyek ini diciptakan itu memang sebenarnya adalah sebagai alat transaksi teman-teman jadi bukan berarti koin ini enggak punya use case gitu jadi bisa dibilang transaksinya itu sangat-sangat tergantung sama e-commerce raksasa yang mereka ajak kerjasama ada Alibaba mereka dikenal dengan nama Alibaba koin ya teman-teman tapi berubah nama akhirnya karena perselisihan dengan e-commerce multinasional Alibaba tersebut jadinya ebbc gitu jadi ini adalah koinnya Alibaba dulunya teman-teman dulunya ya emm itu sih jadi solusi yang ditawarkan adalah sebagai alat transaksi pembayaran dimana teman-teman bisa tahu bisa masuk ke website resminya dia di abbccoin.com teman-teman disini ada dijelaskan proyek-proyek apa saja yang mereka sedang kerjakan saat ini untuk market market capnya sekarang ada di lima puluh empat ribu lima puluh empat juta ya US dollar cukup besar dengan volume itu sekitar enam ratus rin 6.900 juta US dollar dengan daily transaksi 3.321 berarti cukup banyak kalau daily transaksinya sekian artinya banyak orang yang masih menggunakan token ini kalau kita lihat mereka mainly basis mereka itu dari Dubai Uni Emirat Arab dan juga di Mins belarus belarusia ya perusahaan ini sudah diciptakan atau sudah ada di 2017 kemarin sebagai solusi orang-orang yang membutuhkan pembayaran digital serta online shopping bisa melakukan kayak apa namanya belanja gitu teman-teman dengan perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan platform ini contohnya adalah by Aladin itu kita bisa pakai belanja dengan menggunakan cryptocurrency seperti abbc ini ini adalah founder founder yang mereka yang menggerakkan proyek ini teman-teman mereka berpartner dengan banyak sekali dari perusahaan yang lain ya ada zero by Aladin overstock ini teman-teman pasti tahu overstock terus ada yaitu sih ini beberapa nama-namanya teman-teman ini juga up exchange yang bisa memperdagangkan untuk abbc ini ya udah lumayan banyak indodax juga udah ada dan ya kalau dari Twitter Twitter sendiri mereka masih cukup aktif teman-teman ini ada by Aladin yang memang mempromosikan token ini ya untuk dijadikan sebagai alat shopping teman-teman boleh untuk download aplikasinya di Playstore by Aladin teman-teman silahkan cek lagi dia bisa kompatibel untuk pembayaran menggunakan abbc koin atau enggak karena yang namanya basis daripada project ini adalah solusi pembayaran teman-teman jadi bisa dibilang adopsi koin ini ditentukan dengan seberapa banyak orang yang menggunakan abbc sebagai transaksi pembayaran jadi ini harus di experience sebenarnya teman-teman harus coba sendiri kalau teman-teman investing ya diprojek abbc ini silahkan untuk download dulu aplikasinya by Aladin aku sangat-sangat sarankan teman-teman enggak usah belanja tapi teman-teman bisa cross-check sendiri coba lah teman-teman untuk melakukan fake buying ya pura-pura beli lah istilahnya teman-teman cek ada enggak metode pembayaran menggunakan abbc koin tuh kalau ada ya berarti fungsinya masih ada karena kalau kita lihat dari data dari transaksinya masih cukup banyak ini mereka punya mainnet teman-teman mereka berada di konsensus proof of stake ya ini transaksi yang terjadi itu lumayan lumayan sedikit tapi dengan range waktu yang lumayan lama teman-teman kurang lebih 12 menit lalu baru ada transaksi jadi transaksinya itu enggak cepat dan enggak rame kalau menurut saya melihat pot potensi dari koin ini ya cenderung hanya beberapa orang yang menggunakan proyeknya tuh pasar dia tadi udah ya supply maksimum untuk koin ini adalah 1,5 miliar jadi total keseluruhan koin yang ada itu maksimal hanya 1,5 miliar koin saja sementara yang saat ini sudah beredar di market ya yaitu sebanyak 1,42 miliar atau 94 persen which is artinya masih ada sekitar 5,24 persen lagi yang masih bisa dicetak inflasi mungkin akan sangat-sangat kecil teman-teman lalu gimana untuk pergerakan dari harga dari koin ini itu ya kalau menurut saya secara fundamental teman-teman harus banget untuk cek dia apakah dia dipakai atau enggak nah secara bakat alami IPBC ini punya bakat pump and dump koin yang seringkali dipump oleh Wales dengan kenaikan yang enggak ngotak itu terjadi seperti di Agustus 2022 kemarin dia pernah mencapai kenaikan 500 persen dalam beberapa waktu saja tapi at the end setelah dipump ya harganya kembali terkoreksi turun makin dalam dan kemarin juga sempat dipump juga ini teman-teman sebelum akhirnya harganya nyungsep ya ini sempat dipump naik sekitar 137 persen dan sekarang dia udah kembali koreksi nah di perdagangan hari ini IPBC naik lumayan signifikan 14,67 persen padahal bitcoin hari ini terkoreksi bitcoinnya malah turun tapi ABBC malah naik nah ini adalah bakat alami yang dimiliki oleh ABBC sebagai koin yang memang digerakin di ya di mover ya movingnya itu benar-benar sangat tergantung sama bandar sama cukong teman-teman orang yang punya koin ini dengan jumlah besar dan bisa memanipulasi market harganya sangat dipengaruhi oleh itu jadi kalau teman-teman punya koin ini saya rasa resiko kalian akan sangat-sangat tinggi kalau teman-teman mau taking profit tunggulah kira-kira harganya bisa naik lagi teman-teman naik secara signifikan dan teman-teman bisa untuk proyeksikan untuk taking profit atau mungkin yang masih loss teman-teman mungkin yang mau exit dari marketnya itu bisa tunggu ketika harganya udah naik nah ini udah mulai ada tanda-tanda kenaikan dari RSI sendiri sudah menunjukkan level jenuh jual otomatis ini merupakan sinyal kenaikan jangka pendek saya harap sih harganya bisa menguat kembali sampai 500% kalau bisa tapi kalau dia mentok-mentok bisa ke 200% atau ke 100 sekian persen ya itu udah lumayan sebenarnya ya 150% karena koin ini suka ngelawan arus dan juga dia sangat-sangat dikontrol oleh Wales teman-teman jadi itu kalau secara teknikal ini taktis tidak bisa dianalisa ya karena gerakannya yang pump and dump seperti ini tapi menurut saya itu momentum dia buat exit adalah beberapa hari ke depan teman-teman silahkan teman-teman pantau proyek ini ya dalam beberapa hari ke depan kalau dia sempat nge-pump lumayan signifikan teman-teman mau exit saya rasa itu lebih baik teman-teman karena apa karena kalau enggak teman-teman akan melihat hatinya kembali terkoreksi jadi secara bigger picture koin ini sebenarnya bergerak sideways aja enggak kemana-mana ya di range ini teman-teman dan memang dia taktokan seperti itu kalau dia udah sampai level support nanti dia nge-pump lagi naik cari level resistance di atasnya setelah itu dia turun lagi jadi gitu-gitu aja teman-teman oke gitu aja secara fundamental secara teknikal kita udah bahas teman-teman menurut saya sih itu silahkan dipantau kalau teman-teman baru lihat video ini video ini dibuat tanggal 23 Agustus jadi kalau dalam beberapa hari dia naik lumayan signifikan ya ingat taking profit saya rasa enggak terlalu bagus untuk di hold lama-lama ya gitu aja semoga videonya bisa bermanfaat dan kalau ada pertanyaan lain ada pengen-pengen buat dibahas silahkan tulis di kolom komentar gitu aja akhir kata saya Andri terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati